Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore dan juga malam Buat teman-teman semuanya Oke guys, kembali lagi di channel youtube Seputar Peternakan Dan pada kesempatan kali ini Seputar Peternakan akan memberikan informasi Tentang beternak mencit Ataupun tikus putih Oke teman-teman semua, bagi kalian semua yang penasaran Seperti apa penjelasannya Dan juga seperti apa manfaatnya Pokoknya tetap simak video ini sampai habis Selamat menonton Yang belum like silahkan like Yang belum subscribe silahkan subscribe Karena gratis Oke teman-teman semua Jadi seputar Peternakan Pada hari ini sedang berada di Kandang Mencit ya, Fakultas Peternakan Dan juga Pertanian Universitas Diponegoro Semarang, Jawa Tengah Oke guys, jadi inilah kandang mencit ya Ini terbuat dari Kotak-kotak segini, ini kurang lebih ukurannya 30-20 cm 30 x 20 cm ya Kemudian di atas box-box ini Box plastik ini Ini ada yang namanya Kawat RAM Oke kita akan lihat ya Semakin ke depan Seperti apa Nah ini Ini kan di atasnya Atas box ini ada kawat RAMnya Nah ini Dan juga di atas kawat RAM ini Ada yang namanya Dot Dot khusus mencit ya Ini isinya air Dan juga untuk alasnya ini Ini menggunakan yang namanya Sekam ya Sekam Padi Untuk pergantian sekam ini Biasanya dilakukan 2 kali sehari Seperti itu guys Nah kemudian Untuk mencit itu Manfaatnya untuk apa sih? Biasanya digunakan untuk penelitian Dan juga Mungkin kalau ada pesanan ya Untuk yang penggemar reptil Seperti ular Seperti itu Bisa dijual perbuahnya guys Untuk harga perbuahnya Biasanya sekitar 5.000 sampai 6.000 Tergantung dari Ukuran mencitnya Dan juga panjang mencit Seperti itu guys Jadi perawatan mencit itu Sangat mudah sekali guys ya Ini cukup diganti air aja Kalau udah habis Nanti dikasih air Dan juga diganti yang bersih ya Kemudian untuk Pergantian sekamnya Ini cukup 2 hari sekali ya Ataupun kalau Sekam itu udah terlihat Sangat basah Kita ganti Seperti itu Biar gak menimbulkan penyakit Kemudian untuk Makanannya sendiri Ini Untuk tikus putih ini Makanannya cuma Pur ayam Ya Paling sehari Habis 5-6 gram Per ekornya guys Kalau untuk Indukan ya Itu bisa Bunting ya Ataupun hamil Itu Minimal 2 bulan Itu sudah bisa Hamil Ataupun Jantannya juga Sudah bisa Mengawini Ketika umur 2 bulan Minimal Kemudian untuk Pemberian pakannya Itu ya Satu hari Itu 2 kali Nah kemudian Ini ada alat Nah ini ada alat Yang digunakan Untuk mendeteksi Birahi Atau yang namanya Kalau mencit itu Estrus ya Jadi untuk Caranya Ini ada Cotton bud Kemudian dimasukkan Kedalam vagina Dari mencit sendiri ya Kemudian dimasukkan Ke preparat Dan kita amati Di dalam mikroskop Seperti itu guys Kemudian untuk buntingnya Atau hamilnya Mencit itu Sekitar 19 Sampai 21 hari Itu buntingnya Kemudian sekali Melahirkan Itu sekitar 6 sampai 8 ekor Itu rata-rata Tapi Ada juga yang lebih guys Ada yang 12 Ada yang 4 Dan sebagainya Seperti itu Tergantung dari Indukannya sendiri Kemudian Anak mencit ini Itu bisa disapi Setelah umur 21 hari Setelah 21 hari Baru indukannya ini Bisa siap Untuk dikawinkan lagi Sebenarnya Kalau Ketika 1 minggu Setelah perkawinan Setelah melahirkan Itu indukan Mau dikawinkan Gak masalah guys Cuman kan Kita disini Ibaratnya Kasian lah ya Kalau 1 minggu Asuh dikawinkan Ibaratnya Biar organ reproduksinya Itu Biar tertata Setelahnya Biar kembali Seperti itu guys Nah ini ada tempat Minumnya ya Ini air biasa Ini dot yang digunakan Untuk mencit sendiri guys Kalau 1 kotak ini ya Biasanya Kalau untuk yang indukan besar Atau sedang hamil Itu satu ya Tapi kalau yang untuk Sudah melahirkan Itu biasanya 1 box ini Bisa berisi Ada 5 Atau 10 Itu gak masalah Itu ada indukan Sama anakannya Yang belum disapi Nanti kalau setelah sapi Nanti kita pisah ke kandang Yang Di sendiri guys Seperti itu Nah ini ya Ini banyak juga Ini ada indukan Sama anakan juga Yang belum Sapa sapi Jadi untuk perawatan Dan juga Pemeliharaan Mencit itu guys Itu sangatlah mudah ya Dan sederhana Tidak perlu memerlukan Peralatan yang rumit Seperti itu guys Jadi bagi teman-teman semua Yang pengen berternak mencit Bisa banget guys Bisa mulai dari sekarang Seperti itu Oke teman-teman semua Mungkin cukup itu Informasi dari seputar penanakan Yang bisa diberikan Pada kesempatan hari ini Terima kasih telah menonton Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa